Intro 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 Aduh Ehoho Ehoho Ehh Ehh Hop, tahan Bisa gak dilukis pas pose begitu? Bisa Bisa Ini bisa Keren, keren Bisa ini Intro Intro Halo 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 Banyak sekali orang-orang disini ya Halo Wow Wow Maaf Aku suka cewek Hehh Aku juga loh Tuh tangannya Hehh 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 Tangan saya normal Ini tangan Tangan seorang peluki ya seperti ini Oh Gak saya merhatiin dari Style anda dan gaya jalan anda Makanya saya tadi takut duluan Jalannya masalah Gak ada lagi-lagi jalanin gitu Andika Pratama Seorang seniman tuh harus tampil nyentrik Beda Beda nih kayak Aduh bapak host ya Iya Ya nyentrik juga sih Ini baju niatnya Di Masukin apa Gimana sih? Oh ini fashion bro Fashion Selamat Selamat Kalau kancingnya di Buka Iya Setau saya ya Ininya dikeluarin gak dimasukin Oh tidak Ini bukan yang dimasukin Dikeluarin Lebih tidak muat ini bajunya Makanya saya tidak bisa kancingin Iya Anda pelukis Pelukis saya Oh Anda kan Tidak terlalu hobi ya Menggambar melukis itu ya Enggak Anda tahu perbedaan telinga orang biasa dan pelukis? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Emang beda Beda dong Bedanya apa? Telinga orang biasa tidak ada apa-apanya Telinga pelukis ada kuasnya Mana? Mana? Loh Oh belum dipasang Ini kayak gini kalau pelukis kayak gini Itu namanya GG GG apa? Gimi gagal Hahaha Tadi si Jamal sih ini main-mainin kuas saya ini Anda bisa melukis apa? Pemandangan kah? Atau abstrak kah? Saya biasanya itu model pak Oh realis Realis saya Makanya Kalau boleh saya mungkin memilih Model-model disini boleh Pas Mantep nih Mantep nih Berarti Sini Mbak Yuni Jangan takut temen dia Dia gak gigit Mbak Yuni ini b**** Iya Ini berarti sama kayak saya yang suka meliuk-liuk dengan kuas Dia meliuk-liuk dengan tubuh ya Coba dilukis bisa gak? Coba Joget dulu seperti apa Coba Gendal Musiknya marah Iya dia kenal Aduh Ehoh 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 Tahan Bisa gak dilukis pas pose begitu? Bisa Ini bisa Keren, keren. Bisa ini. Keren banget. Secara perspektif ini oke banget. Oke banget. Ya, dari gayanya juga. Kira-kira untuk jadinya lukisan bentuk begini perlu berapa lama? Ini kira-kira satu setengah jam. Satu setengah jam. Kuat satu setengah jam begini. Enggak kuat. Enggak kuat. Enggak, sebenarnya Mbak Yuni bisa. Tapi pastiin udah BAB dulu ya sebelumnya ya. Takutnya kelamaan proses seperti itu. Oh iya, iya. Saya boleh cari-cari model yang lain. Ini Mbak Bina ya. Kayaknya kalau Mbak Bina ini bisa ikut kelas melukis saya yang realis ya. Kenapa tuh? Soalnya kelihatan real banget ini ya, cantiknya ya. Mau ikut ya kelas saya? Mau. Mau? Mau ikut ya? Nanti ikut ya kelas saya ya. Iya, kita WA ya. Gratis buat kamu. Saya coba cari yang laki-laki ya. Iya, iya, iya. Dan laki-laki ya. Nah ini ada Mas Gideon sini ya. Kayaknya kalau Mas Gideon ini cocoknya gaya lukisan yang abstrak ya. Kenapa tuh? Abstrak. Iya kenapa? Abstrak bagus juga kan. Iya karena dari... Lihat ekspresinya berantakan ini dia. Tapi kan itu bagus untuk menghilangkan rasa stres. Iya. Merilis rasa stres kayak gitu. Boleh ikut ya nanti ya Mas Gideon? Siap. Iya. Jadi saya pastiin Mas Gideon gak hanya bisa ngelukis pakai kuas. Bisa pakai muka, pakai hati, pakai kuas. Bebas. Bebas. Abstrak tuh bebas. Iya. Aman ya Mas Gideon ya. Banyak ini yang potensial di sini. Cuman... Teman-teman di sini saya pengen ngasih tau kalau saya juga punya model tetap yang bisa dijadiin untuk lukisan. Cantik sekali warnanya. Aman ya orangnya. Iya, 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 iya. Halo. Aduh aku udah nunggu lama loh. Ini modelnya. Ini modelnya. Saya gak sabar melihat Anda melukis dia. Oh iya, bagus. Kayak yang di film Titanic dong. Titanic dong. Sebentar. Yang tiduran gitu. Sebentar memang saya di sini ingin menawarkan lukisan anatomi tubuh. Ya jadi melukis anatomi tubuh tau yang kayak di Titanic tadi ya. Iya, iya. Nah kalau untuk kelasnya Pak Andika itu kan bukan dari luarnya tapi dari dalamnya organ dalamnya. Nanti kita lukis ya. Yang ngapain. Masa ngelukis ginjal usus 12 jari. Itu jarang ya. Kamu coba ceritakan pengalaman kamu di gambar anatomi tubuhnya. Iya jadi saya itu yang pertama harus buka-bukaan ya. Di gambar anatomi tubuhnya. Iya. Itu harus buka-bukaan dulu. Ini aku sambil ngebayangin ya. Iya. Kamu tetap tertarik. Ya soalnya seniman itu kan imajinasi. Kita tuh biasanya berapa jam ya melukisnya kamu itu berapa jam. Bisa seharian sih. Bisa seharian. Bisa seharian sih. Bisa seharian. Bisa seharian. Saya gak jadi ikut kelas ya. Kenapa? Saya kalau buka-bukaan paling mentok 20 menit lah. Yes. Kita berang-pelan. Melukis itu harus berang-pelan. Takat perasaan. Oh gak apa-apa sih. Iya tapi tunjukin yang karya saya itu buat menghilangkan stres. Saya menggambar Andika Pratama ini. Nah ini dia karya saya ini. Kenapa menangis pak? Tangan kanannya gak ada. Ini ada ini gak ada. Ini memang belum selesai. Belum selesai. Ini rencana emang saya tuh berencana melukis ini biar menghilangkan stres. Boleh diulang gak lukisannya? Saya kelihatan gendut gak mau. Oke baik-baik. Baik-baik. Baik-baik nanti kita ulang ya. Tapi mau ikut kelas gak? Kalau hasilnya kayak gitu sih saya gak mau. Ada yang lebih bagus gak? Ada. Nih. Kasih tau gak? Kasih tau Caca. Setelah dia buka-bukaan jadi. Jadi. Jadi ini dia hasilnya. Justru lancip. Lancip. Ya lancip ini jadi bagus kan. Dan ternyata dalemnya warnanya kayak gini. Nah maaf Andika. Ya. Sepertinya kamu mau batal puasa ya. Ini berbicara lukisan loh. Tapi dia ngomong. Ya karena kan memang dia suka melukis juga. Kalau Bu Yuni mau ikut kelas saya. Saya punya alat-alat melukis yang bagus-bagus. Oh boleh. Boleh. Teknik megang kuas tuh gimana sih? Teknik kayak. Lihat dulu. Oh gitu. Gini. Nah ini kalau orang biasa ya. Kalau lele yang tulang lunak ini ya naik. Dia aja ini dipastiin jangan. Oh gak ada pakem yang. Gak ada. Senyamanya kita. Ada yang pegangnya. Kalau ini namanya apa nih? Ini namanya palet. 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 Iya buat melukis ini. Eh potongannya Jebri Nicole itu? Itu mulet. Oh itu mulet. Ini palet. Beda ya. Iya. Kenapa sih kalau seniman topinya kayak gini? Kalau ini saya mantan tentara. Gak ada pakemnya. Gak ada. Tapi emang terlihat lebih. Kayaknya seniman pake baret. Iya kemantan emang juga Pak. Iya iya iya. Yaudah sini bawa sini alat logis ya. Saya mau ya Bu Yuni ya. Saya perlu tau kira-kira apa aja yang dibutuhkan gitu. Saya bawain, saya bawain. Iya oke makasih ya. Pak. Besok-besok kalau mau ngukis dia lagi saya dateng dong. Ayo saya punya beberapa model juga. Yang udah jadi. Iya. Pak ya. Bagus juga. Saya kirim ya. Gampang-gampang ya. Iya iya iya. Bu Yuni. Ini ada beberapa palet. Ada beberapa warna. Ini bagian dari permainannya. Paletnya mau warna apa? Kuning. Kuning. Iya. Langsung nih milihnya. Gak dipikirin dulu. Hero. Yakin? Hero. Kuning. Oke deal. Kuning. Kuning gak tadi ya mas? Kuning. Gimana? Ada usul gak? Kuning. Oh no ungu. Kuning. Oke. Antara kuning dan ungu. Kuning. Deal. 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 Sudah buka yang biru. Biru gak dipilih sama Bu Yuni. Isinya adalah tiga. Dua. Satu. Bu Yuni gak dipilih. Sehingga harus dapetkan waktu. Rasa nilai. 30 juta rupiah. Wadi now. Wadidaw. Wadidaw. Tadi perasaan ada yang tereak-tereak biru dah. Bu Yuni jangan jauh-jauh. Kuning gak baganti. Tetap kuning. Yakin. Yakin. Deal. Deal. Merah tolong dibuka. Merah. Merah gak dipilih. Isinya adalah tiga. Dua. Satu. Bu Yuni gak dipilih. Isinya harus dapetkan handphone senilai 15 juta. 999 ribu rupiah. Wadidaw. Yang merah isinya handphone harganya 15 juta. Sisa ungu, hijau, kuning sama pink. Tata kuning. Yakin. Yakin. Deal. Deal. Pink sekarang buka. Tadi si pink warnanya. Keluarnya dong semua. Yang ini apa kira-kira nih? Ayo betul. Bu Yuni mundur sedikit. Tiga. Dua. Satu. Bu Yuni mundur dipilih. Siapa kedua ini kotor sekaligus nilai? 54 juta 100 ribu rupiah. Wadidaw. Dua motor. Warna pink. Ini motorenya. 50 berapa ya? 54 juta 100 ribu rupiah. Mungkin trauma ngeliat pink. Tadi ada pink beberapa orang dapet zonk. Sisanya kuning, hijau, sama ungu. Bismillahirrohmanirrohim. Tata kuning. Deal. Deal. Mau kuning apa duit? 9 juta. Cepat banget kalau ngeliat duit. Jempolnya langsung melintir. Tata kuning Kak Andika. Yakin. 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 Bismillahirrohmanirrohim ya Allah. Kuning. Deal. Kita buka. Hijau. Hijau isinya adalah tiga. Dua. Satu. Ini untuk yang dipilihkan dari sini adalah zonk. Sisa dua. Kuning sama ungu. Kuning. Yakin? Yakin. Enggak ungu. Enggak. Deal. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Deal. Deal. Mau kuning atau 11 juta? Sabar Dewi. Biar dia mikir dulu Dewi. Dewi mau udah begini-begini aja dari tadi. Gimana ya? Kok nanya lagi boleh Mbak Yuni? Boleh kakak. Boleh lah. Shock aja shock. Aku takut ditinggal buang. Mbak mungkin lah. Aku berangkat bareng-bareng masa pulang ditinggal. Aku pilih. Gua ngajar deh kok. Kok ngajar? Kau kuningnya gak jadi. Duit. Duit katanya. Kuning gak? Ungu gak? Pada duit semua. Ngikut. Pilih aku ya kak ya. Pilih aku sih kuning. Enggak terus? Tapi karena kita kesini bareng-bareng. Dan kita ikutin tim aja deh. Takut disalahin. Enggak. Deal. Bismillah ya kakak. Yeah. Oke. Dah sah bawa pulang duitnya 11 juta. Dari Superjual Indonesia. Ungu tolong dipuka. Ungu isinya adalah 3. 2. 1. Zong. Bu Yuni yang juga dipilih karena isinya adalah Zong. Sementara yang kuning isinya adalah 3. 2. 1. 2. 1. 2. Ini kita beritualan. Coba aja ya. Dapetnya satu unit motor seri live. 22.700.000 rupiah. Wadidaw. Dia feelingnya kuning. Harganya dua kalinya yang di tangan sayang banget hampir aja. Hampir aja. Boleh pegang gak? Boleh lah Pak Yeni. Boleh ya? Boleh. 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 Cobain ya. Cobain aja gak apa-apa. Silahkan. Silahkan. Namanya nyaris ya hampir gitu. Biar gak kepikiran sampe rumah harganya 22. Balik lagi? Gak boleh ya? Gak boleh lah. Udah dibuka mau balik lagi. Makanya kalau ngambil keputusan dipikirin dulu yang mateng baru deal sama saya. Biar pantas alam maipun keputusan pergi na korban terakhiri ya boh 맘 kuat gak bryan malin. Oke.